Intro Salam bahagia bersama saya Jarod Wicanarko dari Keluarga Indonesia Bahagia Kali ini saya mau bercerita tentang perjalanan keluarga kami ke wilayah Sumatera Barat dari mulai Padang, lalu sekitar Payak Pumbuh, Buket Tinggi sampai ke wilayah Selatan ternyata di Padang dan sekitarnya atau Sumatera Barat ini banyak tempat-tempat wisata yang sebenarnya layak untuk dikunjungi dekat Padang sendiri ada pantai dekat kota atau juga ada pantai Maling Kundang ada jembatan City Norbaya dan disitu ada teluk dimana banyak perahu-perahu bersandar wah menurut saya suasananya saya ingat kalau saya keluar negeri ke kota-kota seperti Melbourne, Sydney maka ada wilayah pantai dimana banyak kapal bersandar memang tentu kapalnya jenisnya beda kalau di luar negeri kan macam-macam kayak speedboat yang putih, bersih, berjejeran kalau di Indonesia ya suasananya beda tapi perahu-perahu kayu bahkan kadang warnanya agak norak gitu tapi menurut saya itu unik lalu di dekat kota Padang dekat jembatan City Norbaya itu bisa naik ke atas bukit dan dari bukit itu melihat view kota Padang wah itu juga cakep dari kota Padang kita bisa ke Buket Tinggi di Buket Tinggi selain dengan gedung-gedung khas Minangnya yang jauh lebih banyak daripada di kota maka juga ada Ngarai Siano itu kayak Grand Canyon-nya Indonesia lembahnya bagus ada kayak lembah-lebah panjang tapi ada di situ banyak monyet jadi waktu datang pasti nanti monyet berdatangan jangan sampai tas atau makanan direbut gitu ya tapi menurut saya itu bagus sekali banyak sawah-sawah dengan rumah-rumah adat Minangnya itu sangat khas seperti kalau kita ke Bali itu kan rasanya khas ya dari temboknya, boronya kita tahu ini kita di Bali nah kalau kita pergi ke Sumatera Barat lalu kita mulai ke arah Buket Tinggi kita ke Payakumbu kita akan melewati daerah pedesaan dengan sawah-sawah yang menguning waduh belum lagi kalau pada bulan-bulan tertentu itu ada karapan sapi jadi balapan sapi di sawah waduh itu juga sebuah acara yang menurut saya untuk di Sima itu menarik masih di sekitar Padang yang namanya di kawasan ini mau pergi ke pulau juga ada beberapa resort di sana belum lagi nanti bisa ke wilayah selatan pantainya juga bagus ada jembatan akar gantung jadi itu sebenarnya bukan jembatan tapi ada sungai dan pebatuannya bagus artistik lalu ada pohon besar di kanan dan kiri yang akarnya itu menyambung menjadi satu menjadi sebuah jembatan nah emang dulunya ada jembatannya lalu akarnya merembet lewat jembatan lama-lama akarnya itu menjadi jembatan tempat dimana Buketnya itu terbingnya tegak gitu ya lembah ngarai itu ada tebing-tebing yang terjal-terjal dan kita bisa naik sampai ke atas dan lihat-lihat view bagi saya wah liburan di Indonesia tidak kalah dengan liburan di luar negeri karena esensinya sebenarnya adalah bagaimana sebuah keluarga bisa bersama-sama untuk sebentar escape dari rutinitas sehari-hari bekerja yang dengan banyak tagian tekanan target yang tentu bisa bikin orang stres tapi kalau kita menyediakan waktu untuk liburan keluarga bagi saya itu semacam kayak family time untuk membangun sebuah interaksi yang menyenangkan sehingga satu keluarga ini bisa menikmati kebahagiaan bersama-sama tentu boleh ya anak-anak pergi sama temannya apalagi sudah remaja sudah kuliah lalu istri dengan teman kaum panitanya tapi jangan sampai keluarga ini masing-masing liburan sendiri-sendiri dengan komunitasnya masing-masing perlu yang namanya keluarga adalah pergi satu keluarga bahkan kadang saya bukan pergi ikut rombongan tur gitu ya memang itu kadang-kadang kita pergi juga tapi kadang-kadang kita sengaja pergi hanya tiket pulang pergi lalu disana kita jalan sendiri nah kalau kami waktu ke Padang belum begitu memang waktu itu saya punya adat-adat teman teman kuliah di IPB yang akhirnya bekerja di Padang dan dia menjadi mitra saya di dalam pelayanan kementawe seperti capdang yayasan nah ini yang mengantar kami kemana pergi dan kami seperti dua keluarga yang sedang liburan waktu saya di Padang dan juga di mentawe maka selain untuk bonding dengan anak-anak itu juga menjadi dating bagi saya suami dan istri makanya banyak orang menganggap kami ini sebagai panutan atau sebagai idola contoh keluarga zaman sekarang yang bahagia jelah anak-anaknya diberkati sekolahnya ranking dapat biaya siswa mereka sekolah dengan terbaik prestasinya terbaik sekarang bekerja juga pekerjaannya luar biasa dan tetap akrab dengan orang tua selain dari sisi parenting maka saya juga berani bersaksi bahwa pernikahan kami juga pernikahan bintang tujuh bintang lima kurang bintang tujuh menjadi pernikahan yang menjadi teladan bagi banyak orang mengenai bagaimana menikah dan bahagia nah salah satu tipsnya adalah sesibuk-sibuknya kita tentu pasti kita sibuk namanya pekerjaan gak ada habisnya bagi orang yang ikut pelayanan mau pelayanan sosial mau politik mau di masyarakat itu juga pasti gak ada habisnya nah maka kita perlu escape istilah saya itu melarikan diri bukan melarikan diri dari tugas tapi maksudnya memang menyendiri untuk hanya suami istri kalau misalnya kami perginya sekeluarga maka kadang kami merancang begini anak-anak mau ngapain ya bangun siang lah namanya liburan ya sudah lah gitu ya pak mau ke pantai main air nah kadang-kadang kita gak ikut main air tapi kalau sama anak kita main yang lain nah pada saat semuanya tiga anak main air kita saat itulah waktu untuk berdua suami istri kita ngobrol ya atau kita hanya berpandang-pandangan mata sambil minum air kelapa ngopi bareng berdua jadi kita gak kembali melakukan yang dulu waktu pacaran itu sering kita lakukan sering kan orang menikah akhirnya menjadi jenuh menjadi bosan kerja-kerja kerja-kerja kerja ngitung duit cari duit takian duit nguplek-nguplek urusannya duit nah saya kawatir malah akhirnya jadi cinta uang maksud ada orang konseling sama saya pak saya ini baru 6 bulan menikah malam pertama kami dalam pernikahan kami tentu begitu akhirnya selesai kami langsung bercinta wajar tapi setelah bercinta akhirnya kami ngitung uang amplop itu loh ya kalau orang nikah kan ada adikasi itu kami hitung uang kanduknya ketemu jumlahnya lalu dimasukin bank kebetulan waktu itu kami bikin join account suami istri tapi itu nama saya nah dalam bulan kedua saya belum gajian tapi butuh uang akhirnya saya hanya ngambil 300 ribu dari uang yang puluhan juta loh so suami itu marah hanya gara-gara saya ngambil 300 ribu loh itu kan uang bersama dan maksudnya dia bisa ngambil saya bisa ngambil kan saya belum sampai cerita karena saya pikir juga nanti saya gajian saya akan kembalikan lagi yang tabungan bersama ini dari uang kado itu dan hanya 300 ribu itu pun juga saya pakai karena ada satu pentingan yang mendesak saya bekerja juga suami bekerja kecuali kalau suami bekerja saya gak bekerja saya ngambil dia marah loh saya bekerja juga saya ngisi tabungan juga jadi waktu uang kado nya diambil 300 ribu aja muara ngamuk nikah baru 6 bulan gak ada uang 300 ribu aja mengamuk ini cinta uang orang mau kaya kalau cinta uang gak akan bahagia banyak kasus-kasus yang mungkin saya gak perlu bahas gitu ya saya gak mau ikut membahas trending topic hanya ngecerating tapi boleh juga sih orang-orang kaya di muka bumi yang bercerai gitu ya kekayaan itu penting kekayaan itu bisa beli tiket bisa nginep di hotel tapi kekayaan bukan segala-galanya karena itu ambillah waktu untuk sejenak tidak mencari kekayaan tidak mencari uang tapi waktu untuk keluarga dan membangun kebahagiaan memang uang bisa membahagiakan tapi uang bukan segala-galanya ketika keluarga ada waktu untuk bersama keluarga dan disitu nanti digunakan memang sengaja diciptakan family time ini adalah waktu untuk memperhatikan waktu untuk mendengar waktu untuk berbicara waktu untuk menghargai waktu untuk berterima kasih ya terima kasih ya kamu udah menikah dengan saya banyak orang yang baik tapi kamu istimewa karena kamu ibu yang baik misalnya gitu kalau ini bukan ibu yang baik kenyataannya ya kita berterima kasih karena kamu seorang supporter jadi pasti istri atau suami itu ada sisi positif yang kita bisa akui nah pengakuan-pengakuan dalam suasana yang romantis memang memang family itu akan menjadi lebih terkesan gitu ya daripada di rumah habis berantem malamnya bilang I love you ya tentu boleh juga supaya marahnya rendah mungkin kebalikannya gitu ya bukan supaya marahnya rendah ternyata pendahuluan sebelum aja bercinta akhirnya pasangan berasa paling gak tulus kalau muji-muji ada maunya maka kita perlu membangun sebuah suasana lewat family time dan di dalam family time itu maka komitmen cinta ditegakkan kembali komitmen untuk bersama-sama apapun masalahnya ditegakkan kembali komitmen untuk saling mencintai lebih daripada mencintai kekayaan mencari kekayaan bersama-sama dan menggunakan uang sebagai alat untuk mencintai untuk menolong mertua menolong ipar nah konsep-konsep soal uang nilai soal uang filosofi soal uang ini akan jauh lebih nyaman dibicarakan ketika suasananya lebih memungkinkan di dalam sebuah family time atau liburan keluarga itulah inspirasi hari ini salam bahagia luar biasa sub indo by broth3rmax